Fuji borong-borong takjil sampai ludes dibagikan pada orang-orang sekitarnya tak hayal banyak netar yang berkomentar dan beri pujiannya pada Fuji Utami yang berbagi takjil pada warga menjelang ngabuburit pada sore ini di kediaman tempat Uti tinggal tersebut, selain itu cirkles selebriti menjadi salah satu topik yang cukup sering diperbincangkan. Mengingat tak sedikit dari mereka yang juga pamerkan kebersamaan dengan para rekan dan sahabatnya. Salah satunya yakni atris bertubuh mungil Fujianti Utami atau biasa disapa Fujian. Sejak nama Fuji melambung ke permukaan, job tiada henti mengalir untuknya. Sehingga kini kehidupannya pun dipenuhi dengan kemewahan. Di usianya yang terbilang masih muda, Fuji bahkan sudah memiliki rumah dan mobil hasil jerih payahnya sendiri. Begitu pula circe Fuji yang ikut mentereng imbangi kehidupannya. Tak jarang Fuji pamerkan circe bareng rekan serta sahabat-sahabatnya di sosial media. Seperti yang terlihat baru-baru ini kalau Fuji bagikan beberapa foto bersama bestie saat hangout mentereng. Pasalnya, dalam unggahan ini Fuji dan salah seorang sahabatnya sama-sama membawa mengendarai mobil mewahnya masing-masing. Keduanya berposes raya pamerkan kendaraan pribadinya. Paslah kalau digabung, satu budek satu lemot, tulis Fujian dalam keterangan foto, seperti yang kita ketahui nama Fujianti Utami kembali disebut Usai Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualambahar dikabarkan telah memiliki kekasih baru. Sosok wanita yang diduga kekasih baru Asnawi itu adalah Ratu Rafa X member Jakarta 48. Bersamaan dengan kabar kencan Asnawi, Fuji malah mendapat hujatan dari beberapa netter. Putri Haji Faisal ini mendadak dikritik alai dan dihujat tak memiliki bakat. Tak marah, Fuji justru memperlihatkan etika luar biasa. Anak bungsu dari empat bersaudara ini bersikap santai dan malah melemparkan jawaban kocak. Fuji ini anak baru sukses jadi beli mobil bagus dikit masih alai juga yak, bunyi kritikan pertama untuk Fuji. Si Yegiga punya bakat apa-apa, hujat yang lain lagi. Hahaha harus ngehujat dulu ya Ti, biar. Kamu mau respons kita ah, celetuk fans. Sementara itu, kabar kedekatan Asnawi dengan Ratu Rafa berhembus pasca beredar foto keduanya sedang jalan bersama. Dilihat dari foto yang beredar, Asnawi dan Ratu diperkirakan tengah berada di sebuah mal. Asnawi nampak mengenakan hoodie berwarna hitam dan sepatu kets putih. Sedang, Ratu juga memakai atasan hitam. Keduanya sama-sama mengenakan masker putih. Netter kemudian meyakini bahwa perempuan yang sedang bersama Asnawi itu adalah Ratu Rafa. Ratu diketahui merupakan mantan personil Jakarta 48 dari generasi ke-8. Ratu bergabung dengan Jakarta 48 di tahun 2019 dan lulus November 2022. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!